Cara menangkap burung yang dilakukan secara umum, yaitu dipulut atau menggunakan gaetah pohon yang dicampur dengan beberapa gaetah. Namun berbeda halnya dengan cara yang satu ini. Pernahkah kalian melihat cara menangkap burung dengan menggunakan umpan ayam? Mungkin hal itu terdengar sangat aneh dan sangat jarang sekali kita temui. Nah kali ini, kita akan mengulas tentang cara tradisional menjebak burung elang. Berburu-burung dengan cara tradisional ini diawali dengan membuat mata racik, yang nantinya dipasang di sekeliling kandang jebakan berisi ayam. Selain kandang jaring jebakan, kita juga membutuhkan senar pancing yang nantinya berfungsi untuk menjerat kaki dari si burung elang. Senar pancing yang sudah diracik langsung dipasang di sekeliling kandang jaring ayam. Seperti yang kita ketahui, burung elang adalah salah satu spesies burung yang memiliki penglihatan sangat tajam. Sehingga senar pancing dipilih karena memiliki bahan yang transparan. Setelah selesai melakukan peracikan jebakan, jebakan itu nantinya akan dipasang di tanah. Sebelum melakukan pemasangan, siapkan terlebih dahulu kayu kecil layaknya paku. Yang berfungsi untuk menahan jebakan agar tidak bergeser ketika diterjang oleh burung elang. Jebakan tersebut dipasang di tempat yang sedikit terbuka. Saat burung elang melihat ayam di dalam jebakan, sudah bisa dipastikan ia akan berusaha memangsanya. Namun, nah sekali. Elang melang tersebut tidak menyadari jika ada jerat yang berada di sekeliling kandang ayam. Sehingga pada saat ia hendak terbang untuk melarikan diri, salah satu kakinya terkena jeratan. Selain menggunakan kandang jaring jebakan yang sudah jadi, jebakan burung elang juga bisa menggunakan alat lain. Seperti yang dilakukan oleh dua orang primitif ini, mereka membuat kandang jebakan dari ranting-ranting kayu yang nantinya dibuat untuk meletakkan umpan ayam. Berbeda dengan video sebelumnya. Dalam video ini jerat dipasang dengan cara mengikat salah satu kayu di sebuah pohon. Kemudian ranting-ranting kayu kecil tadi dibuat melingkar layaknya sebuah kandang. Di dalam kandang tersebut nantinya dipasang umpan berupa anak ayam. Setelah semua selesai, kayu yang tadinya diikat di sebuah pohon, ujungnya dikatkan sebuah tali yang berfungsi sebagai jerat. Ketika si burung elang menginjak tali, maka kaki si burung elang langsung terjerat dan menggantung di tali yang dipasang di pohon. Ya, itu tadi beberapa cara tradisional untuk menjebak burung elang. Mungkin menangkap burung dengan cara tradisional sudah-sudah mulai punah. Ia dipastikan sudah punah. Namun kreativitas anak-anak 90an adalah merupakan generasi terakhir yang menggunakan metode ini. Metode ini memiliki 90% tingkat keberhasilan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dan salam lestari. Terima kasih telah menonton!